Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi sa'ayyidina muhammadin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya tepatnya sekarang ini berada di simpang 3 Dekat dengan kediaman rumah Habib Umar Sebelah sini saya putar kamera Ini kediaman rumah Habib Umar bin Salim bin Hafidh Hai hafizahumwahu ta'ala suasana hari ini di pagi hari sahabat sangat sempit sekali karena orang-orang sibuk dengan zikir dan sholat isroh sholat luha dan ziar sepatnya hari Jumat sahabat ini muliakan Allah jika sahabat kesini bersama keluarga untuk pengajian sang istri atau keluarga kita perempuan bisa mengaji bersama istri habib Umar bin Hafidz di rumah beliau bisa dari pintu sini atau pintu yang sebelah sini sahabatnya insyaallah ini pintu masuknya saja sudah sangat tertutup wanita tarim adalah wanita yang mulia berusaha untuk tidak dilihat oleh gair mahrum dan suara mereka tidak diperdengarkan kepada gair mahrum di sebelah sini depan rumah Umar ini sudah toko di depan sebelah sini ada toko buah-buahan sahabat jadi dekat rumah Betab Umar bisa nanti ketika ziarah kesini belanja belanja langsung ke toko Abu Haddad namanya di atas ini ya toko buah-buahan aneka macam makanan juga ada di sini sahabat terus ke sebelah sana lurus ya ini kan toko buah-buahan sahabat lurus ke sebelah sana itu sudah jalan menuju lembaga pendidikan Ma'ahad Yusro ya untuk anak-anak muda anak-anak yang masih umur 12 13 tahun ada yang 15 bisa mengaji di Ma'ahad Yusro ini jalannya dari sini lurus ke depan lurus ke depan satu dari tiang listrik ini lurus ke depan insyaallah kita aku pas nanti dalam episode berikutnya inilah suasana pagi hari di kediaman bed Guru Mulya Habib Umar bin Salim bin Hafid yang dekat Darum Mustafa samping jalan sahabat juga bisa lihat kedepan di setelah dua mobil sana itu itu jalan ke Darum Mustafa sampingnya ada lapangan area lapangan pendidikan sekolah di sini sekolah negeri lurus ke sana udah Darum Mustafa bagaimana sahabat melihat pagi ini begitu sepi tidak ada aktivitas perempuan atau apapun begitulah ahli tarim menjaga keluarganya supaya untuk tidak berinteraksi dengan banyak hal gaya mahrum semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berziarah ke Tarim ya saya dari Tarim menyampaikan kepada sahabat semua semoga yang sudah berkeluarga semakin sakinah mawadda warahmah bisa membawa keluarga ke sini ikut mengaji di istrinya Habib Umar bin Salim bin Hafid yaitu Huba Bahnur pintu ini menunggu anda insyaallah istri anda bisa mengaji ke sini berkumpul dengan orang-orang soleh saya dari Tarim wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh